Partai Hanura menggelar Rapimnas membahas koalisi menghadapi Pilpres. Agenda Rapimnas mengevaluasi bedan pemenangan partai karena perolehan suara Hanura di bawah target 10%. Partai Hanura memastikan tidak ada upaya melengsirkan Ketua Bapilu Haritanu dari keangkutan partai meskipun perolehan dari beberapa hasil hitung cepat, hanya 5%. Partai Hanura berharap evaluasi dapat membuka peluang politik Hanura yang lebih luas dalam pemerintahan mendatang. Partai Hanura akan menentukan sikap koalisi apakah dengan Capres Jokowi ataupun Prabowo melalui Rapimnas yang berlangsung hingga 7 Mei.